Konfrontasi Indonesia-Malaysia Konflik ini berawal dari keinginan Federasi Malaya atau lebih dikenal sebagai Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1961 untuk menggabungkan Brunei, Sabah, dan Sarawak ke dalam Federasi Malaysia yang sebenarnya tidak sesuai dengan persetujuan Manila Oleh karena itu, keinginan tersebut ditentang oleh Presiden Soekarno yang menganggap pembentukan Federasi Malaysia adalah cara untuk menjadikan Malaysia sebagai boneka Inggris Dan menurut Presiden Soekarno, hal itu merupakan kolonialisme dan imperialisme dalam bentuk baru dan memungkinkan untuk memberikan dukungan terhadap berbagai gangguan keamanan dalam negeri dan pemberontakan di Indonesia Dan berikut ini adalah kronologi konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia seringkatnya Pada tahun 1961, Pulau Kalimantan dibagi menjadi 4 administrasi Dan sebagian dari Pulau Kalimantan adalah provinsi dari Indonesia yang terletak di bagian selatan Pulau Kalimantan Sedangkan di utara adalah kerajaan Brunei dan 2 koloni Inggris yaitu Sarawak dan Borneo Utara yang kemudian hari dinamakan Sabah Sebagai bagian dari koloni Inggris di Asia Tenggara Inggris mencoba menggabungkan koloninya di Kalimantan dengan semenanjung Malaya dengan membentuk Federasi Malaysia Rencana ini ditentang oleh pemerintahan Indonesia Presiden Soekarno berpendapat bahwa Malaysia hanya akan menjadi sebuah boneka Inggris dan hanya akan menambah kontrol Inggris di kawaran ini Sehingga bisa mengancam kemerdekaan Indonesia Filipina juga membuat klaim atas Sabah dengan alasan daerah itu memiliki hubungan sejarah dengan Filipina melalui Kesultanan Sulu Filipina dan Indonesia secara resmi setuju untuk menerima pembentukan Federasi Malaysia apabila mayoritas di daerah yang hendak dilakukan dekolonial tersebut memilihnya dalam sebuah referendum yang diorganisasi oleh PBB Tetapi sebelum hasil dari pemilihan dilaporkan Malaysia memandang pembentukan Federasi ini adalah masalah dalam negeri dan orang luar tidak seharusnya ikut campur Tetapi pemimpin Indonesia melihat hal ini sebagai pelanggaran atas persetujuan Manila sebagai bukti kolonialisme dan imperialisme Inggris Pada tanggal 20 Januari 1963 Menteri Luar Negeri Indonesia Subandrio mengumumkan bahwa Indonesia mengambil sikap bermusuhan terhadap Malaysia Lalu pada 12 April sukarelawan Indonesia yang sepertinya pasukan militer tidak resmi mulai memasuki Sarawak dan Sabah untuk menyebar propaganda dan melaksanakan penyerangan dan sabotase Kemudian di tanggal 3 Mei disebut rapat raksasa yang digilir di Jakarta Presiden Soekarno mengumumkan perintah Dwi Komando Rakyat atau Dwi Kora Ketegangan dua belah pihak ini pun juga berkembang di Selat Malaka Kemudian para perusul membakar kedutaan Britania di Jakarta Beberapa ratus perusul merebut kedutaan Singapura di Jakarta dan juga rumah diplomat Singapura Sedangkan di Malaysia agen Indonesia ditangkap dan masa menyerang kedutaan Indonesia di Kuala Lumpur Di sepanjang perbatasan di Kalimantan terjadi peperangan perbatasan Lalu Indonesia dan pasukan tidak resminya mencoba menduduki Sarawak dan Sabah Sebagian besar pihak yang terlibat konflik senjata dengan Indonesia adalah Inggris dan Australia Terutama pasukan khusus mereka yaitu Special Air Service atau SAS Setelah melalui berbagai pertempuran yang senit dan saat menjelang akhir tahun 1965 General Soeharto memegang kekuasaan di Indonesia setelah berlangsungnya G30 SPKI oleh karena konflik domestik ini Keinginan Indonesia untuk meneruskan perang dengan Malaysia menjadi berkurang dan peperangan pun meredah Lalu pada tanggal 28 Mei 1966 Di sebuah konferensi Bangkok Meski diwarnai dengan keberatan Soekarno yang tidak lagi memegang kendali pemerintahan secara efektif Kerajaan Malaysia dan pemerintah Indonesia mengumumkan penyelesaian konflik dan normalisasi hubungan antara kedua negara Peperangan pun akhir di bulan Juni dan perjanjian perdamaian ditanda tangani pada 11 Agustus dan diresmikan dua hari kemudian Ini adalah kisah masa lalu yang perlu kita tahu sebagai bahan pembelajaran Tapi bagaimanapun juga Indonesia dan Malaysia adalah serumpun dan mempunyai hubungan sejarah di masa lampau Kita harus hidup seperti seharusnya tetangga yang saling hidup berdampingan dalam kedamaian dan keharmonisan Terima kasih telah menonton!